Selamat ulang tahun Joshua, hari ini 7 Februari 2021, denap usia Joshua ke 10 tahun ya. Kalau udah 10 tahun, berarti Joshua harus semakin... Joy Tobing yang bercerai dengan Daniel karena diselingkui saat itu suami Joy Tobing selingkuh dengan mantan istrinya saat Joy Tobing sudah punya anak satu dari pernikahannya. Tak mau berlarut-larut, Joy Tobing langsung memilih bercerai daripada diselingkuhi. Lama sendiri, 8 tahun menjanda, Joy Tobing akhirnya menemukan cinta baru. Joy Tobing akhirnya sudah dilamar oleh seorang perwira TNI berprofesi sebagai pilot angkatan darat. Ya, Joy Tobing mengumumkan di sosial media pribadinya. Memamirkan kebahagiaan barunya, Joy Tobing menyebutkan akan menikah di akhir tahun ini. Bukan tanpa alasan akhirnya Joy Tobing mengungkapkan kebahagiaannya ini. Menurut Joy Tobing, lebih banyak orang yang tahu, lebih banyak yang mendoakan dirinya. Apalagi banyak pertanyaan, kapan Joy Tobing menikah lagi? Kebahagiaan Joy Tobing ini dibanjiri doa dari para penggemarnya dan juga netizen di sosial media yang melihat kebahagiaan Joy Tobing. Apapun masalah situasinya, tetap selalu optimis, thinking positive, dan selalu bersyukur. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Dadah! Kita tetap sehat. Ayo teman-teman, awali pekerjaan kita dengan selalu bersyukur, dan selalu melihat segala sesuatunya baik adanya, dan always thinking positive, dan miliki hati yang gembira. 8 tahun menjanda punya anak satu, Joy Tobing akhirnya menemukan cinta barunya dengan duda dua anak. Menyatukan dua keluarga, Joy Tobing bahagia, pamerkan kebahagiaannya di sosial media. Tak mau menutupi apapun dari media, Joy Tobing pun menganggap pelajaran di masa lalunya adalah jalan menemukan cintanya kini, menemukan calon suaminya yang seorang perwira TNI AD. Sudah dilamar, foto pro-wedding Joy Tobing dengan calon suami pun bisa terlihat di sosial media pribadinya. Hai, saya Joy Tobing. Saat ini saya sedang berada di Kota Medan, dan tepatnya ada di Hotel Polonia Medan, karena setiap saya datang ke Kota Medan selalu senang sekali nginep di Hotel Polonia Medan. Bagi teman-teman yang sedang... Makan sayur. Harus rajin makan sayur supaya umurkan kacamatanya berkurang ya. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu yuk. Ayo, ntar, ntar. Satu, dua, tiga. Ayo, ntar. Hey Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.